Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dimulai pada tahun 2018 saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap Cina yang dianggap telah merugikan Amerika Serikat secara ekonomi dan politik. Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, namun perdagangan antara keduanya sangat tidak seimbang, mengingat Cina memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina menjadi masalah utama bagi pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina mencapai Rp419,5 miliar. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintahan Amerika Serikat yang berusaha untuk mengurangi defisit perdagangan dengan Cina. Alhasil, perang dagang Amerika Serikat dan Cina pecah sebagai usaha Amerika mempertahankan kekuatannya sebagai negara nomor satu di dunia. Amerika Serikat Resilis China Season Suatu penerapan tarif Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperlakukan tarif impor pada produk-produk Cina yang dianggap merugikan Amerika Serikat. Cina kemudian membalas dengan memperlakukan tarif impor pada produk-produk Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan tersebut. Kedua negara terus saling memperlakukan tarif impor secara bertahap dan perang dagang semakin meningkat. Amerika Serikat memperkenalkan tarif impor senilai miliaran dolar pada produk Cina, termasuk teknologi tinggi. Sedangkan Cina membalas dengan memperlakukan tarif impor pada produk Amerika Serikat seperti kedelai jagung dan daging babi. Perang dagang ini juga dipicu oleh masalah kekayaan intelektual dan pemaksaan transport teknologi. Amerika Serikat menuduh Cina mencuri teknologi dan rahasia perdagangan Amerika Serikat. Sedangkan Cina membanta tudingan tersebut. Setelah hampir dua tahun pada tahun 2020, Amerika Serikat dan Cina akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan tahap satu yang mencakup komitmen dari Cina untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat dan mengatasi masalah terkait kekayaan intelektual dan pemaksaan transport teknologi. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kemajuan positif dalam hubungan perdagangan antara kedua negara meskipun masih ada tantangan dan ketidakpastian yang harus dihadapi. Berakhirnya perang dagang ini diikuti dengan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Hubungan ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai membaik, namun sumber pandemi yang berasal dari Cina menjadi bahan tuntutan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut sibuk mengurusi krisis masing-masing yang diikuti dengan lonjakan harga yang mengakibatkan inflasi. Kondisi ini diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan kenaikan harga komunitas dan pangan. Mengatasi hal ini, The Fed memutuskan menaikkan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi. Dampak dari keputusan tersebut memperlambat perekonomian Amerika Serikat, sehingga memberi ruang Cina untuk merebut posisi Amerika Serikat. Bibit-bibit perang dagang AS dan Cina mulai muncul kembali menanggapi hal tersebut. Amerika Serikat versus Cina season 2, Pembatasan Teknologi Semiconductor dan AI AS baru-baru ini membatasi Cina dalam teknologi semikondukter dan Artificial Intelligence Fensinton karena alasan keamanan nasional. Belanda sebagai produsen semikondukter kelas dunia melalui ASML mendesak hal yang sama. Beijing telah menanggapi dengan mengecam penggunaan sanksi, diketahui Cina telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas apa yang dilakukan AS ini. Presiden Cina, Xi Jinping, selasa lalu juga memberi tanggapan di salah forum Kongres Rakyat Nasional atau MPC dan meminta negaranya agar mandiri. Pemerintah Cina pun bereaksi dengan mengalokasikan 140 miliar USD untuk meningkatkan produksi chip dalam negeri dan menghadapi perbatasan ekspor AS. Semiconductor merupakan sebuah bahan yang bersifat tidak dapat menghantarkan listrik atau instalator. Namun pada keadaan tertentu seperti alus, listrik dan temperatur tertentu dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Alat ini dapat berfungsi untuk beragam rangkaian elektronik rumit seperti komputer, televisi, kendaraan, dan lain sebagainya. Kondisi ini diperpanas dengan pernyataan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, mengatakan pada Jumat 10 Maret 2023 bahwa India, rival utama Cina di Asia, adalah mitra teknologi terpercaya yang dapat menjadi pemasok dalam seluruh rantai pasokan elektronik, bukan hanya semikonduktor. Tindakan Cina menghadapi perang dagang yang memperebutkan negara pemimpin dunia terus berlanjut hingga rana mata uang yang dianud dunia. Amerika Serikat VS China Season 3 Cold War Cina secara diam-diam melobi banyak negara untuk melepas dolar AS dan menggunakan yuan sebagai mata uang internasional. Cina sudah menggandeng Rusia, Brazil, India, Kazakhstan, Pakistan, hingga Laos untuk meninggalkan dolar AS. Mereka sepakat menggunakan mata uang yuan atau mata uang lokal negara masing-masing dalam transaksi perdagangan internasional. Tiongkok juga mendekati banyak perusahaan untuk melakukan transaksi eksplor-impor menggunakan yuan. Tak kurang dari total hingga Saudi Aramco sudah dikejar Cina. Perpanjangan waktu trading hanyalah sedikit dari upaya Cina untuk menyaingi dolar AS. Langkah terbesar Cina untuk menyaingi dolar adalah dengan menghilangkan dolar AS dalam transaksi perdagangan dengan negara lain. Salah satu kesepakatan terbesar adalah dengan Brazil, Tiongkok, dan Brazil sepakat pada akhir Maret 2023 untuk menggunakan yuan dalam perdagangan mereka. Nilai perdagangan kedua negara menembus 150,5 miliar USD pada tahun lalu. Dengan negara ASEAN, Cina juga rajin menjalin kesepakatan untuk mengurangi dolar dan menggunakan yuan melalui perdagangan ataupun investasi. Penggunaan yuan dalam perdagangan dengan laos meningkatkan tajam setelah pembukaan jalur kereta Cina dan laos. Dengan Indonesia, Cina juga telah memiliki kesepakatan untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan melalui skema lokal currency settlement sejak September 2021. Tiongkok juga tengah merayu Arab Saudi untuk menggunakan mata uang yuan untuk membeli minyak. Di Wall Street Journal menulis, pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir. Namun, ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen kaman AS pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan dengan Beijing yang gencar. Jika kerjasama ini disepakati, maka diperkirakan bisa mengurus permintaan dolar AS lebih dari 10 miliar USD. Kontrak Saudi Aramso dengan perusahaan Cina terkait penjualan minyak diperkirakan mencapai 10 miliar USD. Pergantian penggunaan dolar AS menjadi yuan menyebabkan transaksi dan permintaan yuan akan meningkat, sedangkan dolar AS akan menurun. Terima kasih telah menonton! 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 I'm announcing new tariffs in key sectors of the economy that ensure that our workers are not held back by unfair trade practices. They include, the thing I'm announcing today, 25 percent tariff on Chinese steel and aluminum products. And we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Clean American steel and aluminum. It's a big deal. Next, a 100 percent tariff on electric vehicles made in China. People say, wow. Because we're not going to let China flood our market, making it impossible for American automa — auto manufacturers to compete fairly. We're also implementing a 25 percent tariff on electric vehicle batteries from China and 25 percent tariff on critical minerals that make those batteries. Folks, look, I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers. Period. Do it. Excuse me. selamat menikmati pas ekonomi antara China dan Amerika Serikat semakin memanas China dikabarkan akan membatasi ekspor beberapa logam, bahan baku industri, semikonduktor dilansir dari Reuters, China mengatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional pemerintah China akan mengharuskan eksportir untuk meminta izin untuk mengirimkan beberapa produk galium dan germanium yang merupakan bahan baku industri, semikonduktor peraturan ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang langkah China ini diumumkan ketika Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memperluas pembatasan ekspor teknologi chip ke China akhir tahun lalu Amerika Serikat mulai mengurangi ekspor perlatan chip ke China pemerintah China mulai menyelidiki harga daging babi impor dari Uni Eropa tidak lama setelah Uni Eropa menaikkan tarif impor kendaraan listrik dari China langkah ini berpotensi meningkatkan ketegangan hubungan perdagangan antara dua kawasan Kementerian perdagangan China tengah melakukan penyelidikan anti-dumping terhadap babi impor dari Eropa dan turunannya atas permintaan peternak lokal China berdalih memiliki dasar yang cukup kuat untuk melakukan penyelidikan khususnya soal kemungkinan harga babi impor dari Eropa yang terlalu rendah Jika tarif impor babi dinaikkan hal ini dapat merunggikan petani di Eropa karena permintaan dari China akan menurun padahal China merupakan pasar daging babi terbesar di dunia sekaligus tujuan utama ekspor babi Eropa Hubungan China dan juga Eropa saat ini tengah memanas karena sebelumnya Eropa menaikkan tarif impor kendaraan listrik dari China Kendaraan listrik dari China dinilai telah mendapat manfaat besar dari subsidi yang tidak adil China mengumumkan akan melakukan investigasi terhadap praktik-praktik perdagangan Uni Eropa yang disebut tidak adil dan merugikan China Hal ini terjadi setelah benua biru menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap produk ramah lingkungan asal China menambah deretan perang dagang baru antara dua raksasa ekonomi dunia tersebut Kementerian Perdagangan China mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan atas hambatan perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh Uni Eropa Penyelidikan tersebut muncul setelah adanya keluhan dari kamar dagang nasional China yang mengimpor dan mengekspor mesin dan elektronik Investigasi Kementerian Perdagangan China akan berfokus pada produk listrik tenaga surya angin, kereta listrik, dan juga peralatan keamanan Sebelumnya Uni Eropa telah mengeluarkan peraturan baru yang memungkinkan adanya penyelidikan terhadap perusahaan asal China yang mendapatkan subsidi dari pemerintah utamanya dalam sejumlah proyek energi baru terbarukan di Spanyol, Yunani, Perancis, Rumania, dan Bulgaria China sendiri menanggapi tudungan Uni Eropa ini sembrono dan merupakan bentuk dari proteksionisme Investigasi China ini akan berakhir pada 10 Januari tahun depan dan bisa diperpanjang hingga bulan April Presiden Amerika Serikat Joe Biden menaikkan tarif bea masuk impor aneka produk China salah satunya mobil listrik Keputusan yang sama seperti yang diambil Donald Trump ini dinilai bisa memukul konsumen di Amerika Serikat Rencana itu mendorong transisi ke energi dan ekonomi bersih AS ikut terdampak Padahal kini lebih banyak mobil listrik AS masuk China dibandingkan sebaliknya Biden mengumumkan aturan baru untuk menaikkan tarif bea masuk impor atau BMI pada selasa 14 Mei 2024 siang waktu Washington di Seattle Rabu dini hari waktu Indonesia Barat Secara khusus Biden menyoroti soal mobil listrik China Biden mengatakan pemerintah China mengucurkan subsidi besar ke produsen mobil listrik dengan subsidi tersebut perusahaan China tidak lagi fokus mencari untung lewat pemasaran produk mereka bisa fokus mengembangkan distribusi dengan harga rendah Keputusan itu mencemaskan gubernur Colorado Jared Polis politikus demokrat yang dikenal penyokong transisi ke energi besi Ia menyebut keputusan tersebut kabar mengerikan bagi konsumen AS Keputusan itu juga menjadi langkah mundur bagi upaya peningkatan cakupan energi bersih Amerika Serikat Sejumlah pejabat di pabrikan otomotif AS menyebut akses pada suku cadang baterai dan baterai jadi China salah satu cara menekan biaya produksi Jika harga kedua hal itu naik mobil listrik buatan AS akan naik harganya dan sulit dijangkau konsumen AS Keputusan menaikkan biaya masuk juga pernah dilakukan saat pemerintahan Donald Trump pada 2018 dengan alasan melindungi industri AS dari produk murah China Trump saat itu menaikkan biaya masuk untuk aneka komoditas China Beijing membalas dengan kebijakan serupa yang dampaknya terjadi perang dagang sampai sekarang Untuk kali ini balasan China dikhawatirkan berimbas pada pabrikan AS dan Eropa Di South Carolina ada pabrik BMW yang memasuk 25.000 mobil ke China Sementara di Alabama ada pabrik Mercedes-Benz yang memasuk mobil dalam jumlah besar ke China Di berbagai negara AS lainnya ada berbagai pabrik otomotif yang memasuk mobil ke China Terima kasih telah menonton!